Pemirsa kesenian tidak hanya sebagai hiburan dan melestarikan kebudayaan, tetapi bisa juga menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi. Dalam pagelaran seni Sunda tradisional di Garut, Jawa Barat, bakal wakil calon gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menjadikannya sebagai ajang temu dengan warga. Ribuan warga memadati alun-alun kersamanah Garut, Jawa Barat. Mereka menikmati pagelaran kesenian Sunda tradisional, mulai dari tari jaipongan hingga permainan silat. Pagelaran seni ini semakin spesial karena dihadiri artis Sunda Ohang dan Deddy Mulyadi, bakal calon wakil gubernur Jawa Barat. Hadiran keduanya disambut antusias warga. Pagelaran kesenian ini diselenggarakan oleh Deddy Mulyadi. Tujuannya selain menghibur dan melestarikan budaya, sekaligus momentum untuk mendengar keluh kesah warga. Karena inilah adalah satu bentuk bagaimana saya mendapatkan kebahagiaan. Sehingga kebahagiaannya tidak menjadi milik sendiri, tapi jadi milik banyak orang. Karena pemimpin itu tidak boleh kebahagiaannya dinimati keluarganya, tapi harus dinimati oleh orang-orangnya. Dan tradisi ini saya laksanakan sejak tahun 2003. Deddy Mulyadi memang dikenal punya perhatian besar pada pelestarian budaya nasional. Begitu pula dengan pasangannya Deddy Mizwar, yang dikenal sebagai tokoh kawakan film Indonesia. Bersama dukungan dari Partai Perindo, keduanya kini siap maju, pipil kadar 2018. Selain memiliki program memajukan budaya, Duo DM juga memiliki visi dan misi memajukan masyarakat Jawa Barat di bidang ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih mudah dan cepat. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Ainews melaporkan.